Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 Yesus mengutus rasul-rasulnya Yesus memanggil kedua belas muridnya Ia memberi kuasa kepada mereka mengusir roh-roh jahat Ia juga memberi kuasa menyembuhkan semua jenis kelemahan dan penyakit Nama kedua belas rasul itu ialah Simon juga disebut Petrus Andreas saudaranya Jakobus Anak Zebedeus Yohanes saudaranya Filipus Bartolomeus Thomas Matius si pemungut pajak Jakobus Anak Alpheus Tadeus Simon orang Zelot Judas Iskariot yang akan mengkhianatinya Ia memberi beberapa petunjuk kepada kedua belas rasul itu Kemudian dia mengutusnya Katanya Jangan pergi ke daerah orang yang bukan Yahudi Dan jangan masuk ke kota orang Samaria Pergilah kepada orang Israel yang tersesat seperti domba Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit Bangkitkan orang mati Sembuhkan orang yang berpenyakit kulit Dan usir roh-roh jahat Kepadamu telah diberikan kuasa itu Dengan tidak usah membayar Oleh sebab itu Kamu juga harus membantu orang lain Dengan cuma-cuma Jangan kamu membawa uang Baik emas Perak Atau tembaga Jangan membawa tas Jangan membawa baju atau sandal Selain yang kamu pakai Jangan membawa tongkat Seorang yang bekerja Patut menerima kebutuhannya Apabila kamu tiba di suatu kota atau desa Carilah orang yang layak Dan tinggallah di rumah itu Sampai kamu pergi Apabila kamu masuk ke rumah orang Berikanlah salam kepada mereka Jika mereka di rumah itu menyambut kamu Mereka layak menerima damai sejahtera Yang kamu berikan kepada mereka Jika mereka tidak layak Damai sejahteramu kembali Dan tidak lagi ada pada penghuni rumah itu Jika seseorang menolak kamu Atau tidak mau mendengarkan kamu Tinggalkanlah tempat itu Kebaskanlah debu dari kakimu Yakinlah Pada hari penghakiman Kota itu akan dihukum lebih buruk Daripada Sodom dan Gumura Waspadalah terhadap kesulitan yang akan terjadi Lihatlah Aku mengutus kamu pergi Seperti domba ketengah-tengah kawanan serigala Oleh karena itu Hendaklah kamu pandai seperti ular Tetapi kamu juga harus seperti burung merpati Yang tidak melakukan yang salah Hati-hatilah terhadap perlakuan orang Kepadamu Mereka akan menangkapmu Dan membawa kamu ke pengadilan Untuk diadili Mereka akan mencambukmu Di rumah pertemuan mereka Kemudian kamu akan dibawa Menghadap para gubernur Dan raja-raja Karena kamu pengikut-pengikutku Kesempatan itu Kamu pakai untuk menceritakan Tentang aku kepada mereka Dan kepada orang yang bukan Yahudi Apabila kamu ditahan Janganlah khawatir Tentang yang akan kamu katakan Atau bagaimana kamu mengatakannya Apabila saatnya tiba Kepadamu akan diberitahukan Yang harus kamu katakan Ingatlah Pada saat itu Bukan kamu yang berbicara Melainkan roh bapamu Yang berbicara melalui kamu Orang akan menyerahkan Saudaranya sendiri untuk dibunuh Seorang ayah akan memusuhi Anaknya sendiri Dan menyerahkannya untuk dibunuh Anak-anak akan melawan Orang tuanya sendiri Dan menyerahkannya untuk dibunuh Semua orang akan membencimu Karena kamu mengikut aku Tetapi Yang tetap bertahan sampai akhir Akan selamat Jika kamu dianiaya di suatu kota Larilah ke kota yang lain Yakinlah Kamu belum selesai mengelilingi Kota-kota Israel Apabila anak manusia itu Datang kembali Seorang murid tidak lebih baik Daripada gurunya Seorang hamba Tidak lebih baik Daripada majikannya Sudah cukup Jika seorang murid Menjadi sama seperti gurunya Dan seorang hamba Seperti majikannya Jika kepala keluarga disebut setan Anggota-anggota keluarga lainnya Pasti disebut lebih buruk Daripada itu Takutlah akan Allah Jangan takut terhadap manusia Mereka hanya dapat membunuh tubuh Tetapi tidak dapat membunuh jiwa Takutlah hanya kepada Allah Yang dapat membinasakan tubuh Maupun jiwa di neraka Sepasang burung pipit Dijual dengan harga murah Meskipun demikian Tidak ada seekor pun yang mati Tanpa sepengetahuan Bapamu Bahkan Allah tahu Berapa banyak rambut di kepalamu Jadi janganlah kamu takut Sebab kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Ceritakan imanmu Kepada orang banyak Setiap orang yang berkata Kepada orang lain secara terbuka Bahwa ia mengenal aku Aku akan mengatakan Secara terbuka Di hadapan Bapakku di surga Bahwa aku mengenalnya Jika ada orang yang berkata Kepada orang lain Bahwa ia tidak mengenal aku Aku juga akan berkata Di hadapan Bapakku Bahwa aku tidak mengenalnya Kesulitan yang akan dialami Selaku pengikut Yesus Jangan anggap aku datang Membawa damai ke bumi ini Aku tidak datang membawa damai Aku datang membawa pedang Tujuanku datang Adalah membuat hal ini terjadi Orang-orang dalam suatu keluarga Akan saling bermusuhan Anak laki-laki akan melawan ayahnya Anak perempuan akan melawan ibunya Menantu perempuan akan melawan ibu mertuanya Setiap orang yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada aku Ia tidak layak menjadi pengikutku Setiap orang yang lebih mengasihi anak laki-laki Atau anak perempuannya daripada aku Ia tidak layak menjadi pengikutku Jika seseorang tidak mau menerima salib yang diberikan kepadanya Apabila ia mengikut aku Orang itu tidak layak mengikut aku Orang yang mengasihi hidupnya akan kehilangan itu Tetapi barang siapa yang kehilangan hidupnya karena aku Mereka akan menerima hidup yang sesungguhnya Allah memberkati yang menerima kamu Orang yang menerima kamu berarti ia juga menerima aku Dan orang yang menerima aku berarti menerima Allah yang mengutus aku Apabila seseorang mengakui seorang nabi dan menyambutnya Ia akan ambil bagian dalam upah seorang nabi Dan apabila seseorang menyambut orang benar karena ia orang benar Ia akan menerima upah seperti upah orang benar Dan jika ada orang memberikan secangkir air kepada salah seorang yang hina karena mereka mengikutku Yakinlah orang itu pasti menerima upahnya